Cek 1, 2, 3 Ingat-ingat ya, untuk suara kali ini Apakah ada perbedaan dengan suara yang ini? Cek 1, 2, 3, dicoba Bagaimana suaranya? Pasti lebih bagus yang ini ya, daripada yang tadi Nah teman-teman, pada video kali ini Saya akan men-sharingkan pergumulan saya Ketika membuat video seperti ini Biasanya ketika saya membuat video Suara yang dihasilkan adalah Audio yang berasal dari handphone Tanpa ada alat apapun Tetapi ketika saya menemukan sebuah mic Yang ekonomis dan dapat digunakan Di dalam perekaman, di dalam ruangan apapun Di dalam situasi apapun Ini cukup sangat membantu di dalam pembuatan video Biasanya ketika saya menggunakan ruangan yang cukup kecil Suaranya bisa agak bergema Kalau suaranya di tempat yang besar Agak cempreng dan juga menggaung juga Rahasianya adalah saya menggunakan ini dia Mic Lip-On merk Boya tipe M1 Nah, merk Boya ini harganya cukup ekonomis Nah, untuk peralatannya dari Boya M1 ini Apa aja sih yang didapatkan? Di dalam paket Boya tipe M1 ini Di dalam dusnya mendapatkan adalah Kartu penggunaan, kartu garansi, kantong yang dapat digunakan untuk menyimpan perlengkapan Mic Lip-On ini Mendapatkan juga konektor yang dapat digunakan untuk mixer dan peralatan lainnya Dan juga mendapatkan baterai untuk dapat digunakan di Mic Lip-On ini Dan juga Mic Lip-On ini sendiri Beserta sarung mic-nya Bagi teman-teman yang tipe handphone-nya, tipe kekinian Yang tidak ada audio jack-nya, hanya Type-C Teman-teman dapat membeli konektor tambahan Yaitu seperti ini Harganya di toko online pun tidak terlalu mahal Ada harga Rp 5.000-10.000 teman-teman dapat beli Dan untuk panjang kabelnya jangan khawatir Kabelnya tidak seperti Mic Lip-On yang ada Kabelnya bisa sepanjang 5-6 meter Jadi teman-teman jangan khawatir untuk perekaman jarak jauh Yang penting jangan terlalu jauh ya Di dalam kameranya tidak kelihatan dong Nah sekarang kita akan coba Apa bedanya ketika saya menggunakan Mic ini Dengan tanpa menggunakan, hanya menggunakan dari handphone saja Mari kita lihat bagaimana hasilnya Tes 123 ini pencobaan menggunakan Clip-On yang baru dibeli Gimana suaranya? Bagus nggak? Kalau ini suara tanpa menggunakan Clip-On yang saya pasang ini Gimana? Ada perbedaan nggak suaranya? Kalau tadi tanpa menggunakan Clip-On Suara di sini cukup mengema Nah kalau pakai Clip-On dan lalu saya pindah ke ruangan yang lain Bagaimana? Apakah ada perubahan dalam suara? Sekarang Clip-On tidak dipasang Nah sekarang saya akan coba pindah lagi ke ruangan yang lain Apakah ada perbedaan dengan yang menggunakan Clip-On tadi? Kebetulan saat ini sedang hujan grimis Dan saya tidak menggunakan Clip-On Bagaimana suaranya? Apakah suara hujannya masuk? Sepertinya masuk ya Mari kita dengar sebenarnya Nah sekarang dalam kondisi yang sama Saat hujan grimis Saya menggunakan Clip-On ini Bagaimana suaranya? Apakah suaranya jernih? Atau hujannya tetap masuk? Nah sekarang untuk coba jarak Mic Clip-On yang digunakan Saat ini berjarak sekitar 20 cm Bagaimana hasilnya jika saya dekatkan suaranya? Apakah ada perubahan? Atau sama saja? Nah kalau ini sekitar jarak sekitar 30 cm Apakah ada perubahan? T123 Dengan yang tadi Nah ini akan mempengaruhi bagaimana cara menggunakan Clip-On ini Kalau biasanya kan ada di sini Beda nggak suaranya? Dengan di sini Suaranya beda nggak? Nah sekarang saya akan mencoba Menggunakan di ruangan yang biasanya saya gunakan Untuk merekam green screen Biasanya kalau tanpa mic Akan terjadi suaranya itu agak menggaung ya Seperti ini menggaung nggak suaranya? Nah sekarang kita akan coba menggunakan yang Mic Clip-On Nah sekarang saya menggunakan Mic Clip-On yang sudah saya pasang Jaraknya sekitar 20 cm ya Gimana suaranya? Apakah ada perbedaan dengan yang tadi? Mungkin pasti ada perubahan ya Karena dengan menggunakan Clip-On suara yang diterima Pasti lebih bulat dan lebih bagus Seperti ini ya buktinya Jadi bagaimana? Mic Clip-On ini cukup bagus bukan? Dan harganya pun tidak terlalu mahal Untuk seukuran Clip-On yang Ukurannya ini bisa sampai 5 meter lebih Bagaimana hasilnya? Cukup jauh bukan? Ketika di ruangan terbuka Di halaman belakang Dengan di ruangan yang tertutup Bahkan ketika ada suara hujan Ketika menggunakan Mic ini Tidak ada perubahan yang berarti Tidak ada suara yang masuk Kecuali suara saya Dan ketika dicoba Melebihi dari 30 cm Suara masih agak masuk Tapi agak kecil Ini menandakan bahwa Suara lain selain suara saya Dan di sekitar saya ini Tidak akan masuk ke dalam Mic ini Jadi cukup sangat berguna bukan? Mic ini Nah harganya sekitar Rp125.000 Teman-teman dapat cek Di toko warna orange Atau toko hijau Atau toko online lainnya ya Kalau misalnya memang memerlukan Nanti komen di bawah Saya akan berikan linknya Kepada teman-teman Supaya teman-teman dapat membelinya Jadi bagi teman-teman Yang membutuhkan Mic seperti ini Teman-teman dapat mencarinya Di toko online Yaitu Boya Tipe M1 Dadah semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax